Bagaimana kalau Bapak Ibu sebagai politik sumpah abu mau kasih herbal, bisa nggak? Nah, jawabannya adalah bisa, ya kita bisa, tapi bukan yang akut ya. Untuk menjaga kesihatan jantung, kita bisa berikan herbal, ya. Yang pertama adalah herbal alpha, sumpah abu alpha. Nah, ini tampilannya ya, bapak Ibu, sumpah abu alpha, satu box isi 30 kapsul, satu kapsulnya dosisnya 500mg, kendiri dari 300mg ekstrak albumin dari ikan gabus, kemudian 100mg ekstrak kurkuma, dan 100mg ekstrak daun kelo. Satu strip isi 30, satu stripnya berisi 6 kapsul. Jadi, umumnya kalau obat kan satu strip 10 ya, kalau sumpah abu, satu strip itu 6 kapsul Bapak Ibu, jadi lebih mudah nggak terlalu banyak. Jadi, bisa dibagi-bagi, satu strip di tas, satu strip di kacik kantor, ya, strip di mana, ya, bisa dibawa, satu stripnya lagi di rumah, di dekat tempat tidur, satu strip lagi di meja kerja di rumah, sehingga di mana pun Bapak Ibu berada, ya, tujuannya dibuat hanya menangkap penapasu, supaya lebih mudah untuk membagi-bagi, ya, kalau Bapak Ibu, di mana saja aktivitasnya meletakkan supah abu, sehingga nggak akan ada, aduh, supah abu Alfa, aku ketinggalannya, ya. Dosisnya, supah abu Alfa ini 3 kali sehari, kemudian memiliki nomor izin sudah badan om, dan memiliki patent ekstraksi. Jadi, kalau ada produk-produk lain yang ingin meniru ekstraksi supah abu, ya, itu ada konsep sebutnya, ya, jadi artinya, teknik ekstraksi itu sudah dipartikan dengan cara sedemikian lupa, sehingga memaksimalkan dari penyerapannya dan fungsi zat-zat yang terkandung di dalamnya. Lomba Alfa ini juga sudah masuk ke dalam jurnal internasional, yaitu Tecchio Medical Journal, dan jurnal internasional di Eropa, bapak Ibu, ya. Jadi, kita bisa berbangga, ya. Produk supah abu, produk Indonesia, sudah masuk ke jurnal internasional. Supah abu Alfa itu tadi, ya, isinya albumin, perfume, dan daunkelor. Kita bahas singkat, ya, albumin fungsinya banyak. Di dalam tubuh kita banyak sekali fungsinya. 80% fungsi dari albumin itu dia menjaga tekanan onkotik dari plasma, ya. Jadi, supaya badan kita itu nggak bengkak-bengkak, ya. Supaya pembuluh darah, kairan di dalam pembuluh darah itu tidak keluar, tidak keluar dari saluran pembuluh darah. Supaya darah tidak mengentang. Kemudian, albumin ini sebagai pengangkut dan pengikat. Jadi, bagi siapa saja yang sakit, lagi sakit-sakit, kasih albumin. Supaya, Pak, supaya obat-obatan yang diminum, itu cepat diambut sebagai zat pengangkut. Ya, albumin itu sebagai pengangkut dan pengikat. Jadi, obat yang kita minum diikat, diambut. Kemudian, albumin sebagai anti-inflamasi. Jadi, kalau ada radang penggorokan, ya. Radang apa, ya. Jadi, ada bengkak-bengkak, ya. Bengkak karena benturan, bengkak karena terjatuh, ya, dan sebagainya. Itu bisa dikurangi dengan, dikurangi mengkaki, ya, dibuat kuling daun, ya, dengan albumin sebagai anti-inflamasi fungsinya. Funksi albumin berikutnya adalah mempertahankan keseimbangan asam dan basah. Berperan sebagai berperan karena adanya muatan molekul di dalam albumin itu sendiri. Ada antioksidan juga, dia berkursi sebagai antioksidan, sehingga menghambat produksi ragu-raga bebas. Baik, bu, oksidan atau radikal bebas itu bisa dua. Bisa kita dapatkan dari luar, bisa juga keciptan dari kita sendiri. Albumin juga sebagai anti-inflamaran, yaitu mencegah pengumpalan, pengumpalan dalam kegul darah, dan menghambat agregasi trombosi. Sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Ya, jadi, kalau rajin minum sopabu alfa, ya, kita akan terhindar dari salah satunya, terutama, ya, risiko serangan jantung dan setiap. Ini jurnal-jurnalnya, ya, Bapak-Ibu, yang berkaitan dengan albumin, bisa dipacah, ya, sebagai penyembuh usaha, anti-inflamasi, anti-pogular, antioksidan kuat, ya. Kenapa? Kemudian, dia dapat simar asam basah, ya. Kemudian, dia meningkatkan maksum dapatkan hormon dan membatalkan ke tanah pangkut. Albumin juga, dia sebagai antipertensi. Kenapa? Karena adanya senyawa S-inhibitor yang terdapat pada albumin dari ikan gabus, dari cana setiap. Ya, jadi S-inhibitor ini merupakan suatu senyawa yang fungsinya menjaga kanan darah. Jadi, bagi orang-orang yang memiliki hipertensi, sangat baik kalau dia rutin minum suku abu alfa. Kenapa? Karena ada albuminnya. Jadi, nanti dijelasin, kok saya darah tinggi dikasih alfa, emang kenapa? Nah, bisa jelasin. Karena alfa ini ada albuminnya. Di mana albumin itu, dia berperan sebagai anti-hipertensi. Loh, kok bisa? Itu kan pasiennya bapak yang menanya. Kok bisa? Ya, bisa. Karena dia ada senyawa dari albumin ini yang terdapat senyawa S-inhibitor. S-inhibitor itu salah satu senyawa yang dipakai pada obat-obatan, salah satu obat-obatan. Kemudian, albumin ini, kemudian kurkuma ya. Tadi sudah albumin, kemudian kita bahas tentang kurkuma. Jadi, suku abu alfa ini ada kurkumanya. Jadi, dia mengobati hiperglykemik, yaitu kadar gula yang tinggi. Dan sebagai anti-platelet, artinya dia tidak membuat darah itu tidak kental, tidak mudah mengental. Hasilnya apa? Kalau darah itu tidak mudah mengental, sehingga kegiatan darah lancar dan orang tersebut terhindar dari infeksi. Selain itu, ya, fungsi dari kurkumanya ini banyak sebagai anti-kanker, ya. Mengobati infeksi bakteri dan jamur, ya. Juga sebagai anti-inflammasi, sel gigi, ya. Bengkak-bengkak gigi, ya. Bengkak karena terbentuk, ya. Itu bisa diobati dengan suku abu alfa, dengan adanya tadi albumin yang kedua, kurkuma, ya. Kemudian juga sebagai anti-kanker. Kenapa? Karena dia memiliki sifat mematikan sel kanker dan memiliki sifat antioksidan. Bagi orang-orang yang ingin ginjal yang sehat dan lipat yang sehat, minum. Bapak-bengkak karena dia kurkumin ini juga sebagai nevroprotektif, yaitu melindungi fungsi ginjal dan nevroprotektif, yaitu melindungi fungsi lipat. Kemudian ini adanya moringa atau daun kelor. Ya, ini manfaat-manfaat dari kelor banyak sebagai anti-inflammasi. Yang paling penting daun kelor adalah dia sebagai anti-stress, Bapak-Ibu, jadi anti-depressan. Dan dia meningkatkan sistem imunitas. Jadi, orang yang stress kan imunitasnya jadi rendah. Jadi, moringa ini sebagai anti-depressan, ya, dia mengobati stress. Dan sekali ini juga dia meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Terima kasih telah menonton!